Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Syahri dan Pipi di channel Sadi Sadung Surat kali ini para penonton para pemirsa kami berada di Madura dan kami bertemu dengan ini penyelidikan nanti wawancara sadung apa yang paling dia senangi dan paling mahal yang dia punya bisnis genteng genteng Madura, Sampang, Karangpen akan nanti tentang sarung-sarung yang dia punya dan sarung yang paling mahal yang dia punya bisa kenalan siapa namanya dan dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dahriman S. Hadi dari Karangpenang Oncur Kabupaten Sampang baik itu adalah namanya Bapak Dahriman nah ini yang mempunyai pabrik kita nanti tanyakan genteng-gentengnya tapi sebelumnya kita tanyakan sarung apa yang dia punya dan dari ini ini karena dia itu pencinta sarung menurut saya pencinta sarung dari sarung yang paling ya senangi sarung apa yuk kita banyak apa yang paling disenangi dari bermacam-macam lamiri donggala BHS kecubung yang paling sarung BHS BHS alasannya kenapa milih sarung BHS karena kualitas terjamin kualitas terjamin tidak pernah mengecewakan begitu ya sarung BHS yang dia pakai adalah yang tipe-tipenya tipe apa tipe ya bermacam-macam pokoknya 2 juta 1 juta 500 paling morah 600 yaitu cinta tahun 2002 ya 2002 ini bisa terbukti bahwa orang itu walaupun dia sudah lama cinta sarung BHS tapi tidak paham tipe-tipenya nah ini padahal sudah lama cinta sarung SKT kelasi kemudian excellent royal ini tidak paham yang penting sarung BHS itu bagus terus selain BHS apa yang dia punya lamiri donggala terus sehari-hari lebih asa Atlas dan Wadimor Wadimor ini masih menggunakan sarung Atlas sama Wadimor karena mungkin sehari-hari untuk kerja atau untuk ngajar misalnya ini dibakai untuk acara-acara undangan cara imtihan dan lain sebagainya terus dari tipe-tipe sarung yang ia paham sarung apa yang ia paham dari semua tipe-tipe sarung HS aja itu oh hanya BHS ternyata misalnya karena memang terkenalnya sudah BHS bisa BHS bisa kita sudah dari tahun 2002 kalau sudah kenal BHS itu bagus katanya tibanya adalah miri dong dari BHS itu juga banyak kelasnya saya tanyakan katanya ada yang harga 2 juta 100 tapi tipe apa tidak paham ini berarti menunjukkan berarti masih banyak orang yang tidak paham tipe-tipe sarung HS itu banyak kelasnya tapi sekarang ini tidak dipakai miri saya hanya mau ngajar ini harus pakai seragam miri saya baju putih dengan sarung warna hijau memang seragam tidak boleh ganti kalau ada acara-acara penting ini dipakai karena memang bisnismen ini bisnismen tentang bisnisnya kita bisnis dia itu bisnis sarung bisnis genteng ini genteng-gentengnya bisa dilihatkan kita tanyakan sekarang sarung sudah pemirsa oleh karena itu saya kenal ini biar antum yang butuh genteng penang bukan karang pilang ada genteng itu ada karang penang ada karang pilang kita tanyakan dan bagaimana prosesnya sampai jadi genteng terutama genteng itu dari genteng pengambilannya agak jauh perkiraan satu kilo dan diproses ada dicangkul pakai jangkul setelah itu dikelola diselip diselip dikum lagi setelah dicetak setelah dicetak agak lama dipanaskan ke listrik matahari seperti itu berarti prosesnya pemirsa terdiri dari bermacam-macam tanah pemirsa tanah satu dua tiga ini dicampur kemudian setelah dicampur itu dikelola kemudian nanti menggunakan mesin mesin kemudian setelah mesin dicetak setelah itu baru genteng itu kemudian dipanaskan dengan matahari dengan kadar panasnya seperti apa itu harus teratur kalau ingin yang kita tanyakan sekarang ada berapa tipe genteng genteng itu kita tanyakan genteng seperti ini ada genteng kenik ini genteng kerici dan juga ada genteng bubung ini genteng bubung yang lain ada genteng mantili ada genteng butolan ada genteng banyak begitu model baru ada tapi saya tidak sempat bawa dari gudang baik genteng itu banyak ada genteng gelombang ada genteng kecil atau cicrik apa ada genteng mantili genteng lasmini genteng bubung ini pemirsa putol ada genteng kenong intinya ini pemirsa punya semua macam ada di kerampenang ini pemirsa karena ini memang produksi produksi semua macam genteng pakai bawa karena dia mau ngajar untuk ke sekolah dia punya kewajiban ngajar hanya bawa genteng hanya sebagai disini yang kami contohkan kita tanyakan lagi dari semua genteng semuanya itu ada yang tidak ada kualitas berapa berapa dan apa gransinya bagaimana kita tanyakan misal ada berapa kualitas itu ya ada ada tiga kualitas ada kualitas nomor satu harga ya tanahnya tanah pilihan yang memang khusus dan pengelola khusus dan yang nomor dua ya biasa tanahnya ya bukan yang khusus biasa 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 dan yang nomor tanah kompung kata orang sini tanah kompung campur selama ini yang peminat orang dari semua bermacam kualitas satu dua tiga itu lebih yang penengah yang penengah yang nomor nomor dua baik berarti macam-macam genteng itu ada kelas nomor satu kelas nomor dua kelas nomor tiga kalau kita bisa nyata katanya yang pembeli katanya saya banyak yang pilih nomor dua karena memang kualitasnya masih standar kalau yang nomor satu memang kemudian ini kita tanyakan katanya genteng itu ada yang cepat berlumut ada yang tidak apa yang membedakan seperti genteng itu berlumut dan tidaknya itu dari kawasan dari tempat kalau memang tempatnya dekat rumah dengan pepohonan itu cepat lumutnya kalau yang tempat dari pepohonan tempat tempatnya panas panas itu biasanya agak lama ini kalau musim hujan ini berlumut kalau sudah musim kemarau lama kelama musim hujan lagi itu biasanya lontor lumutnya hilang seperti itu keistimewaan genteng medera oh bisa kita pahami kadang karang penang ini pemirsa ya bahwa kalau berlumut itu pasti berlumut tapi mungkin sama tidaknya itu kalau ada di lingkungan pohon ada di tengah-tengah pohon ini cepat ber apa berlumut jauh dari pepohonan tidak berlumut kemudian yang kedua yang kedua kalau berlumut kemudian musim kemarau enggak hujan kalau hujan ternyata lumutnya bisa luntur juga katanya kalau sudah kena hujan ini kualitas bagus sarung dari genteng karang penang sampang madura kemudian kita tanyakan selama ini dia ini kan produksi genteng maaf memang karena ada di grup sarung kita nyantol ini beliau ini mengirim kemana saja dari bermacam-macam kan ini kan tempatnya di Karangpenang Sampang wanita kemudian selama ini mengirim kemana saja yang sering saya ngirim Karangpenang Porobolinggo Pasuruan Sidoarjo Bangkalan Desa Mudung Kecamatan Mudung Sumber Nangkah yang sering Kebupaten Bangkalan Baik Berarti ini sudah berkembang kemana-mana Korobolinggo Bondowoso Jember Semenap terutama yang di Madura Pemakas hari ini ngirim sarung saya ngirim sarung ngirim genteng salah genteng genteng itu bagaimana cara mengukur rumah itu isi berapa ribu berapa ribu bagaimana cara mengetahuinya kita gampang kalau ukuran rumah lebar 7 meter terus panjang kalkulasi 7 kali 11 setelah itu keluar dikalikan 40 di 11 kali 40 jadi totalnya nanti ada telur sendiri seperti itu bisa diketahui dari ukuran rumahnya kalau ukuran rumah 7 lebar 7 kemudian panjang 11 paham semua oleh karena itu antum kalau punya bangunan mau beli genteng gak tahu ukurannya tanya kepada ini bukan hanya produksi genteng aja tapi juga apa namanya toke tokenya tukang namanya bisa ya dia itu kemana ini bosnya ini oleh karena itu antum tidak akan kecewa kalau beli genteng ke sini dan juga bagaimana bisa bergeransi kita tanyakan ya kalau beli masaya ini geransinya terjamin jadi kalau jangka 3 tahun genteng tersebut ada yang rusak maka gantinya seperti itu asalkan rusaknya itu apa rusak dengan kena hujan atau kena dilempar dengan batu saya tidak 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 akan mengganti begitu oh baik pemirsa ternyata ini sampai 3 tahun ini gak ada selama ini beli apa saja sampai geransi 3 tahun ini maksimal biasanya 1 tahun tapi dengan syarat rusaknya itu karena hujan atau karena ya bukan karena panas bukan karena diinjak pemirsa ini bukan bergeransi pemirsa ganti sendiri ini pemirsa nah ini pemirsa kita sudah paham dengan macam-macam sarung dan rumah itu antum kalau ingin tahu caranya ingin tahu rumah ini isi berapa antum bisa langsung bapak dari ini caranya bisa hubungi nomor 082 335 487 ulangi 082 335 9 487 baik pemirsa ya nah itu adalah kita kenalan dengan pembisnis produksi genteng karangpenanga kita tahu ketahui bahasa bahwa ternyata sukses itu pemirsa ya orang-orang yang kaya sukses itu rata-rata pencinta sarung nah ini buktinya bapak ini pemirsa ya dia juga dan juga produksi genteng nah itu mungkin itu saja pemirsa ya perkenalannya dengan oleh karena itu kalau antum ingin beli genteng kalau beli sarung ya beli ke saya kalau beli genteng beli ke bapak dari main ini Sampang Madura insyaallah tidak mengecewakan dan kualitas terjamin dan gerangsinya ini yang hebat gerangsinya tentu lillah baik misalnya kita cukupan saja semoga ilmu ini tentang pergentengan ini bisa memahami masalah harga bagaimana ini lupa ini masalah harga bagaimana ini harga-harganya genteng itu kalau harga ya dan dekatnya kalau dekat dari dari pulau Madura ini rata-rata harganya sama kelombang kawasan Madura ini rata-rata sama harganya berkisar 1300 di lokasi sudah sampai ke lokasi sampai lokasi kalau di lokasi disini kalau lokasi sini harga Rp1.000 Rp1.000 oh baik ya paling Rp1.000 itu sudah harga pasaran seperti itu kita lupa tadi tanya harganya ambil saya ini genteng gelombang ambil saya ini coba pegang pegang nah katanya kalau di lokasi di tempat sini di rumah sini kalau dijual kalau kawasan di rumah ini antum bawa mobil sendiri ini harganya Rp1.000 tapi kalau sudah ke lokasi ini dilihat dari nanti transportnya mobilnya kalau di kawasan Madura ini katanya Madura itu masih Pemakasan Semenep itu masih 1300 bayangkan ini kalau sekarang pilang kalau harganya Rp5.000 kalau karang pilang tapi ini karang penang sampai ke tempat 300 tapi kawasan Sampang Bangkalan dan Pemakasan dan Semendap itu ini dan juga apa ini kualitas nomor 2 ini kualitas yang nomor 2 bukan yang nomor 1 terus cara mengetahui tanya dilihat dari apanya nomor 1 bagusnya ini kualitas ini halus kuat ininya kalau diginikan itu bunyinya bagus kuat tahan bunyinya keranang keranang bagus lah kalau yang nomor yang nomor tiga biasanya gak bagus semuanya lah kualitasnya kok jadi genteng seperti itu genteng persatu ya sama tapi apa ya cara cara prosesnya itu prosesnya orang khusus dan tanahnya ya sama kalau tanah seperti ini tapi prosesnya orang khusus kalau ini harinya bisa 800 atau 600 paling paling sedikit kalau yang harinya dapat 200 biji itu 100 biji satu harinya kalau ini 600 ya 600 paling sedikit seperti itu sedemikian dari kami begitu Mirsa ya ternyata dari segi berkelas dan harganya ini sudah dijelaskan harganya oleh oleh produksi sarungnya Mirsa dan ini yang nomor 2 cara mengetahui Mirsa katanya ngeranang ketika disentuhin ngeranang sudah didengar tadi barusan oleh Anto tukukan aja Mirsa biar gak panjang-panjang ya itu adalah tentang perkenalan saru eh perkenalan genteng karampenang ingin mengetahui genteng atau ingin beli genteng gak usah jauh-jauh insyaallah ter ke orangnya sendiri ya gak usah lewat orang-orang jangan lewat supir kalau bisa Mirsa ya langsung ke sini ya datang ke rumah kami Karampenang Oncur Sampang Madura baik kita membantu para antum-antum yang membangun rumah yang baru bangun rumah dan yang rumahnya masih bocor ganti genteng karampenang insyaallah terjamin kita cukup dengan saya saja ihdina suratul musyaqim Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih.